Masih di Sapa Indonesia malam saudara. Warga Jakarta dihebohkan dengan kehadiran Presiden Jokowi Dodo bergowes di kawasan Sudirman Tamrin minggu pagi. Ini merupakan kegiatan CFD pertama Jokowi usai pencabutan PPKM pada akhir Desember 2022 lalu. Jokowi menyatakan efek pencabutan PPKM mulai terlihat pada Februari 2023 mendatang. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo sambil bersepeda di gelaran Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD minggu pagi menghebohkan warga Jakarta. Di sepanjang jalan protokol Tamrin Sudirman, warga antusias berebut bersalaman hingga bersuah foto dengan Presiden. Mengayu sepeda bambu miliknya, Jokowi menyapa masyarakat serta membagikan kaos. Ini merupakan kegiatan CFD pertama Jokowi sejak mengumumkan pencabutan pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PTKM pada 30 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, Jokowi juga berjalan-jalan mengunjungi pusat perbelanjaan Kota Kasablanca di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 12 Januari lalu. Presiden menyapa pengunjung dan membeli sepatu. Usai pencabutan PPKM pada Desember 2022 lalu, Jokowi berharap roda perekonomian kembali menggeliat. Jokowi menyatakan efek pencabutan PPKM mulai terlihat pada Februari 2023. Setelah pencabutan PPKM, kita harapkan UKM-UKM, outlet, toko-toko kecil semuanya bisa semarak lagi seperti sebelum pandemi. Kita harapkan itu, tapi kan baru saja kan, baru seminggu, dua minggu. Saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari. Meski PPKM telah disabut, Jokowi berharap masyarakat kian sadar pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi dosis primer serta lanjutan agar dapat beraktivitas dengan baik dan sehat di tengah pandemi COVID-19.